selamat menikmati kita akan membuat model pelan pembelajaran, diskusi, dan konsentrasi nanti beberapa lagi untuk menjadi dua kelompok atau dua tim untuk melakukan diskusi tentang struktur darah dan struktur plasma darah beserta fungsinya sampai disitu ada pertanyaan dulu? kalau tidak setelah ini Bapak akan bentuk kelompoknya silahkan setelah kalian dibentuk kelompok untuk melaksanakan diskusi dan nanti diakhiri presentasi masing-masing kelompok dan masing-masing kelompok silahkan memulai diskusinya ya semua siswa mengikuti baik, diskusinya cukup? sudah semua? sudah oke, dari kelompok siswa laki-laki silahkan satu orang mewakili untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya silahkan dari perwakilan siswa laki-laki baik, disini saya mengakli kelompok laki-laki untuk mempresentasikan hasil diskusi kami baik, disini saya akan menampaikan maksudnya tentang komponen darah dan fungsinya yang pertama darah darah merupakan organ tubuh yang berbentuk cairan darah gabungan dari cairan, sel-sel dan partikel yang menilupai sel yang mengalir dalam arteri, kapiler, dan vena yang mengirimkan oksigen dan zat-zat gizi ke jaringan dan membawa karbon, dioksida, dan limbah lainnya darah terdiri dari komponen cairan komponen cairan atau plasma yaitu sebesar 55-58% dan unsur seluler 42-54% kemudian plasma plasma merupakan separuh plasma merupakan cairan sebagian besar mengadu barang-barang kelarut dan protein protein dalam plasma adalah albumin protein lainnya adalah antibody atau imunoglobin dan protein pembakuan plasma juga mengandung hormon elektrolit, lemak, gula, mineral, dan vitamin selain menyalurkan sel-sel darah plasma juga merupakan cadangan air untuk tubuh mencegah mangkerutnya dan tersumbatnya pemburu darah serta membantu mempertahankan tekanan darah dan sirkulasi ke seluruh tubuh disini ada catatan antibody dalam pasangan hidup di tubuh ketahuan bahan-bahan asing misalnya virus, bakteri, jamur, dan sel-sel kamar selain menyalurkan hormon dan mengatur efeknya plasma juga mendingitkan dan mengangkatkan tubuh sesuai dengan keguruhan plasma terdiri dari air organik bahan organik terdiri dari protein, nutrisi, nitrogen, hormon kemudian anorganik terdiri dari elektrolit, dan gas cukup? cukup ya, kasih tepung tangan untuk ya, itu tadi dari kalian sudah melakukan presentasi tentang struktur dan fungsi dari darah, sensor darah, dan plasma darah mungkin itu saja pertemuan kali ini pada pop sensor darah dan plasma darah mungkin belajar yang dapat bapak sampaikan dan bapak airi, selamat siang siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati